Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dipanggil PDP buntut pernyataannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Bobi Nasution mendatangi kantor DPP PDP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, 6 November 2023. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDP, Komarudin Watubun, menyebut Bobi Nasution sempat meminta tak mau keluar dari PDP meski mendukung Prabowo Gibran. Namun, PDP melarang kadernya untuk bermain dua kaki. Komarudin pun menegaskan PDP memiliki aturan jelas. Menurutnya, Ketua Umum PDP, Megawati Soekarno Putri, sudah meminta kadernya tak boleh bermain dua kaki. Mengenai dukungan Bobi ke Prabowo Gibran, PDP kemudian memberikan ultimatum. Komarudin Watubun mengatakan, PDP mempersilahkan Bobi Nasution mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Namun, ia meminta Bobi untuk mengundurkan diri dari PDIP. Terhadap Bobi, DPP PDP masih memberikan waktu 2-3 hari untuk memutuskan sikapnya apakah tetap bersama PDIP atau berpindah mendukung Prabowo Gibran. Komarudin Watubun meminta Bobi Nasution untuk mengembalikan kartu tanda anggota PDIP karena mendukung Prabowo Gibran. Ia menegaskan, sejatinya Bobi tak mau keluar dari PDIP. Pasalnya, Bobi sempat curhat mengenai dukungan PDIP terhadap dirinya sehingga terpilih menjadi wali kota Medan. Komarudin lalu menyebut, PDIP sangat memahami dilematis menantu Presiden Joko Widodo itu. Meski demikian, Bobi diminta segera mengembalikan KTA ke Dewan Pimpinan Cabang PDIP Medan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.